Baik, nampaknya kita sudah live, Bu Waktu sudah menunjukkan pukul 14.30 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Bapak dan Ibu, teman-teman guru Dan semua yang menyaksikan Halo, Bu Inka Ya, Bu Nasta Ya, Bu Ya, Bu Ini sudah live sepertinya Baik Mohon maaf, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman guru Dan semua yang saat ini sedang menyaksikan Belajar live Di sekolahmu Bersama saya, Ika Ayu Dari Komunitas Guru Belajar Depok Hari ini akan memandu diskusi seru Bersama narasumber yang luar biasa Dengan tema Pedagogi of Listening Sekolahmu Belajar Live ini adalah Sebuah program kerja Bareng sekolah lawan corona Yang berkolaborasi dengan Kampus Guru Cikal Komunitas Guru Belajar Nusantara Dan semua murid Semua guru Baik Saya akan bacakan pengantar Tema diskusi kita pada siang hari ini Bersama Ibu Ellen Yang bertemakan pedagogi of listening Pedagogi of listening atau kompetensi Seorang guru dalam mendengarkan Adalah Sebuah gaya atau cara Untuk membantu anak dan orang dewasa Untuk mencari makna Dan pemahaman mengenai Apa yang mereka lakukan Apa yang mereka hadapi Dan apa yang mereka alami Teori-teori tentang Mendengarkan anak Memperluas kemungkinan Untuk menemukan bagaimana Cara anak berpikir Kemudian bagaimana Anak-anak mempertanyakan Dan mengembangkan Suatu fakta Atau kenyataannya Kemudian kemampuan Mendengarkan juga merupakan Suatu kepekaan Yang menghubungkan kita Dengan orang lain Tidak hanya di sekolah Tetapi juga dengan Kebutuhan kita dalam hidup Hal penting yang sangat berharga Yang bisa kita berikan Untuk anak-anak di sekolah Dan di rumah adalah waktu Kita perlu memberikan Waktu luang untuk mereka Karena waktu adalah Hal yang paling memungkinkan Untuk kita mendengarkan Dengan orang lain Kemampuan mendengarkan juga Berarti kita terbuka Pada perbedaan-perbedaan Dan memahami Sudut pandang orang lain Ini artinya Kemampuan mendengarkan Bukan hanya suatu Strategi pendidikan Tetapi juga sebuah Cara berpikir Dan melihat sesuatu Yang ada di luar diri kita Mendengarkan adalah Kata kerja aktif Dimana di dalamnya Ada suatu Keterlibatan untuk Memberikan makna Dan menilai Terhadap sudut pandang Orang lain Mendengarkan yang terbuka Dan menerima perbedaan Orang lain Dengan rasa menghormati Dan saling menghargai Tanpa Menunggu lama Saya akan memperkenalkan Narah sumber Kita pada siang hari ini Yaitu Ibu Ellen Patricia Beliau adalah seorang Profesional coach Conselor Serta learning Konsultan Ia adalah Coach yang telah Tersertifikasi Secara internasional Wow Keren ini International Kucing Federation Ibu Ellen Patricia Menerima banyak Penghargaan Di antara lain Global Kucing Leader Award Oleh World Kucing Kongres Pada Bulan Februari Lalu 2020 Di India Kemudian Heartline Award Untuk kategori Konselor Dan konselor Keluarga Pada tahun 2016 Di Indonesia Kemudian Penghargaan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Untuk salah satu Artikelnya Di tahun yang sama Tahun 2016 Selain itu Beliau masih aktif Memimpin Yayasan Busur Emas Yang fokus Pada Kucing Konseling Dan Learning Baik Mari kita sambut Beliau yang sangat Luar biasa Ini Ibu Ellen Patricia Halo Ibu Ellen Halo Ibu Ika Bagaimana kabarnya Baik Alhamdulillah Baik Ibu Tadi tema kita hari ini Pedagogi of Listening Sebetulnya Apa sih Ibu itu Pedagogi of Listening Dan Kita sebagai guru Pentingnya apa sih Kita harus Mengerti tentang Pedagogi of Listening Tersebut Silahkan Ibu Monggo Ya Terima kasih Bu Ika Jadi Pedagogi of Listening Itu sebenarnya Kalau kita lihat Kita pecah gitu ya Pedagogi sendiri Jadi itu kan seringkali Dimaknai secara umum Sebagai suatu metode Atau seni mengajar Nah ketika metode Atau seni mengajar Ini digabungkan Dengan kata listening Artinya bagaimana Listening Atau mendengarkan itu Bisa menjadi Salah satu komponen Atau satu Prinsip Di dalam Seseorang itu Melakukan kegiatan Mengajar Nah listening itu sendiri Yang akan kita coba Lihat lebih dalam Sebenarnya Di dalam Ya sesi hari ini ya Dan semoga Apa yang kita bicarakan Bisa menjadi manfaat Untuk semua yang Menontonnya Dan Saya sih sangat terbuka Bila ada nanti Yang mau bertanya Tentang Apa yang sudah disampaikan Atau ada kasus-kasus Yang ingin didiskusikan Juga Sangat terbuka Untuk kita bisa Coba bahas Supaya Benar-benar Bisa bermanfaat Satu jam ini Kedepan Itu harapannya Si Maik Ibu Iya Dan kalau Sebelumnya kita Menyapa dulu Ini sudah Ya Ada yang bergabung Halo Ibu Ellen Kami siap menikmati Dari Ibu Sukses Susan Kemudian ada Kak Wuri Ini juga dari Komunitas Guru Belajar Depok Dari Sekolah Tanpa Batas Halo Kak Wuri Selamat bergabung Halo Khususan Kak Wuri Munggu Bu Munggu Bu Boleh dilanjut Ya ini ada Mungkin Sedikit slide Yang saya coba Tampilkan Untuk Bisa memulai Percakapan kita ya Saya katakan Memulai Karena memang Harapannya Saya tidak sekedar Presentasi saja Tapi kita bisa Lebih interaktif Di dalam sesi hari ini Jadi Seperti tadi Mungkin kita akan Melihat lebih dalam Pedagogi of Listening Pedagogi of Iya By the way Sudah terlihat belum ya Yang saya share di screen Sudah Ibu Sudah ya Oke Hopefully Intinya lancar Internetnya Jadi Kalau kita lihat Pedagogi of Listening Pedagogi of Listening Itu sebenarnya Sangat erat Kaitannya dengan Prinsip Pembelajaran Yang Terjadi Di Radio Emilia Kita tahu Ada pendekatan Yang kita sebut Radio Emilia Approach Atau di Banyak negara Disebutnya Radio Emilia Inspire Dimana mereka itu Mengambil Inspirasi Ya betul Mengambil inspirasi Dari Pola Atau Metode Pembelajaran Yang terjadi Di Radio Emilia Radio Emilia itu kan Sendiri nama-nama kota Yang tidak jauh dari Milan Dan Betul Dari Itali Yang saya tuliskan ini Ini diambil Dari Publikasinya mereka Judulnya Indications Preschool And Infant Toddler Centers Of the Municipality Of Radio Emilia Jadi ini Dipublikasikan langsung Oleh Radio Emilia Dan mereka Menuliskan Ada 12 prinsip Terkait Pendidikan Radio Emilia Jadi ini Semacam manifestonya Mereka lah ya Inilah 12 prinsip Yang akan mereka Bawa terus Di dalam Melakukan Kegiatan Pembelajaran Di Radio Emilia Nah kalau kita Lihat ini Dari 12 ini Ada salah satunya Namanya Listening Yang nomor 4 ini Ya Banyak Yang pertama Ada children Sebagai Pembelajar aktif Jadi Mereka subjek Pembelajarnya Bukan objek Kemudian ada 100 language Bagaimana mengenali Berbagai macam Bahasa dari Anak-anak Yang selama ini Kita kenalkan Bahasa Verbal Kemudian Mungkin Balok Tapi disana Cahaya bisa jadi Bahasa Kemudian Banyak sekali Yang bisa jadi Gerakan tubuh Bisa jadi bahasa Jadi bagaimana Kita memanfaatkan Bahasa-bahasa Yang mungkin Bisa dikapitalisasi Partisipasi Dan listening Atau mendengarkan Itu menjadi Salah satu Dari 12 Masih banyak Yang lainnya Ini ada yang Mungkin agak Tidak jelas Karena ini Bahasa Itali Yang nomor 8 itu Progetasione Itu sebenarnya Adalah Seni Kalau di bahasa Inggris kan Itu bahasa Itali Yang kalau di bahasa Inggris kan Menjadi seni Atau design Artinya mereka Melihat proses Pembelajaran itu Sebagai suatu Bentuk seni Atau sesuatu Yang harus di design Bukan sesuatu Yang hanya Science Kalau science Kan ilmu pasti Tapi sebagai Seni yang Lebih cair Yang sangat Mungkin untuk Dikreasikan Dan sangat Sangat Flexible Sangat in the moment Sifatnya Sehingga Itu bisa menjadi Sesuatu yang hidup Kalau kita ngomong seni Jadi Begitulah mereka Memandang Dan sebenarnya Kedua belas prinsip ini Akan bisa berjalan baik Kalau mereka Berjalannya Bersama-sama Karena kalau Cuma diambil satu Tapi yang lainnya Ditinggal Itu memang Agak sulit Nantinya Untuk membuat Itu berjalan Dengan efektif Di dalam proses Pembelajaran Untuk anak usia dini Karena memang Regio Emilia itu Fokusnya kepada ini ya Preschool Dan infant toddler center Jadi memang Mereka fokusnya Sangat kepada Anak usia dini Dan memang Ketika saya Kesana Waktu itu Ada tim dari Indonesia Yang mengikuti International Study Group Dari Regio Emilia Kalau tidak salah Itu bulan November Bersama Itu dipimpinnya oleh Dari Ibu Yuli Dan Dinda Waktu itu Ibu Yuli juga pernah Menyampaikan materi Kalau tidak salah ya Di sini Iya Betul Ya Yang lu Sepat Kalau tidak salah ya Iya Ya Nah itu Kita kesana Ada Ada 17 orang Dari Indonesia Dan kita Melihat bagaimana Pembelajaran itu Dilakukan Dan memang 12-12 Yang tertulis Di sini Itu benar-benar Nyata Terlihat Bagaimana Mereka Berusaha Merangkul Partisipasi Menghidupkan Partisipasi Bagaimana Mereka Mengembangkan Bahasa Banyak sekali Tidak cuma Dengan bahasa Yang kita ketahui Bahasa warna Bahasa gambar Bahasa tulisan Tapi bahasa yang lain Tadi ya Cahaya Bayangan Kemudian Bahasa tubuh Dan lain sebagainya Dan bagaimana Educational Research Itu berjalan Dan sekali lagi Listening Listening itu Menjadi suatu Keterampilan Yang sangat kuat Ketika Kita melakukan Survei di sana Dan Sebenarnya Tidak cuma Regio Emilia Yang melakukan Ini di Berbagai Wilayah Yang kemudian Di tempat lain Maksudnya Mulai merangkul Juga yang namanya Emergent Curriculum Jadi Curriculum Yang emerge Yang muncul Dari anaknya Sendiri Itu juga Sangat-sangat Bergantung Kepada Atau sangat-sangat Dipengaruhi Oleh Kemampuan Guru Untuk Bisa Mendengarkan Nah Kenapa Sebenarnya Ini menjadi Penting Khusususnya Di masa Sekarang Ketika Semua Anak Mulai dari Yang level Anak usia Dini Sampai Anak kuliah Itu semuanya Learn from home Belajar dari rumah Karena Ya betul Karena Dengan Kita bisa Menangkap Esensi dari Listening ini Orang tua pun Bisa lebih Terperlengkapi Untuk bisa Menjadi Tanda Guru ya Bukan berprofesi Sebagai guru Tapi berperan Sebagai guru Untuk anak-anaknya Karena Mau gak Mau Peran itu Harus diambil Saat ini Ketika Anak-anak itu Learn from home Walaupun Tentunya tetap Berkolaborasi Dan bekerjasama Dengan guru-gurunya Anak tersebut Dan listening ini Menjadi sesuatu Yang sangat mungkin Untuk orang tua Kembangkan di rumah Ketika Memfasilitasi Anak-anak itu Untuk Terstimulasi Dalam berbagai aspek Perkembangan Terstimulasi Secara kognitif Secara sosial Emosional Secara seninya Dan sebagainya Dan listening itu Menjadi Sesuatu yang Kita sebutnya Foundational Foundational itu Kalau di Di radio itu Dia bilang Pedagogi of listening Itu adalah Pondasi Dari pedagogi Of relationship Jadi Dia bilang Mendengarkan itu Adalah fondasi Dari hubungan Kenapa hubungan Itu penting Ya karena Kalau hubungannya Tidak baik Pasti tidak akan bisa Stimulasi itu Berjalan efektif Terbayang ya Kalau hubungan Antara anak Dengan gurunya Kayaknya Tidak baik Pasti anak itu Juga gak akan Gak akan Reseptif Terhadap apa Yang mau Distimulasikan oleh gurunya Demikian pula Kalau hubungan Anak dan orang tua Tidak baik Anak pun juga Tidak akan reseptif Tidak akan terbuka Terhadap apa Yang mau Distimulasikan Karena memang Perlu ada hubungan Yang baik dulu nih Baru stimulasi itu Bisa dibangun Di atasnya Nah untuk membangun Hubungan yang baik Itulah Makanya diperlukan Kemampuan listening Nah cuma nanti Kita akan lihat Bahwa listening ini Tidak Sesimple Sesimple Listening yang sering Kita tangkap Secara awam Tidak selalu Artinya sulit Tidak Tapi Kita Kita hopefully Hari ini Bisa melihat Makna yang Lebih dalam Dari listening itu Apa Sebagaimana Yang dimaksudkan Di Radio Emilia Dan yang sekarang Mulai dirangkul Oleh berbagai pendidikan Yang menganut Emergent Curriculum Dan sebenarnya Project Based Learning Pun sangat-sangat Dipengaruhi Oleh kemampuan guru Untuk bisa Melakukan Ini Kalau sifatnya Lebih ke arah Child Centered Apapun Pendekatan pendidikan Yang Child Centered Selama dia menyebutnya Child Centered Pasti Tidak bisa lari Dari listening Karena itulah Cara Entah guru Entah orang tua Untuk bisa Satu Mengikuti Leadnya anak Paham ini Anak ini lagi Mau kemana Sehingga kita bisa Ngikut Karena Kalau Child Centered Kan pasti Implikasinya demikian Kita berusaha Meresponi Anak Bukan Anak Harus Ngikut Kita Kalau Anak Harus Ngikut Kita Kan Kita Sebutnya Teacher Centered Atau Parent Centered Tapi kalau Child Centered Berarti kita berusaha Mengikuti Leadnya Anak Dalam Proses Stimulasi Bukan Dalam Dalam Nilai Tentunya Nilai Kita berusaha Supaya Anak Itu bisa Mengikuti Nilai-nilai Yang kita Anud Tapi untuk Bisa Menstimulasi Nilai-nilai Itu Terbangun Dalam Diri Anak Kita perlu Supaya Stimulasi Itu Meresponi Apa yang Menjadi Minat Anak Meresponi Apa yang Menjadi Pemikiran Anak Saat Itu Meresponi Apa yang Menjadi Perasaan Anak Saat Itu Sehingga Stimulasinya Lebih Efektif Karena Memang Kontekstual Dan Relevan Untuk Anak Saat Itu Sekali Lagi Ini Yang Membuat Listening Ini Menjadi Sangat Signifikan Untuk Bisa Membuat Proses Stimulasi Tersebut Berjalan Dengan Sangat Baik Dan Ini Saya Masukkan Ada Satu Quote Dari Catherine Wallace Catherine Wallace Itu Sebenarnya Bukan Tokoh Pendidikan Dia Adalah Penulis Buku Salah Satunya Tentang Fidelity Fidelity Itu Tentang Kesetiaan Tentang Pasangan Tapi Yang Buat Saya Itu Surprising Pleasantly Surprising Bahwa Ternyata Dia melihat Ketika Seorang Anak Itu Sejak Kecil Tidak Terbiasa Untuk Didengarkan Itu Ternyata Pengaruhnya Besar Bahkan Sampai Ketika Anak Tersebut Menikah Nantinya Karena Mendengarkan Itu Sesuatu Yang Sangat Basic Sangat Intrinsik Dalam Kehidupan Manusia Dan Mempengaruhi Semua Aspek Kehidupan Mau Dalam Hubungan Pernikahan Dalam Pekerjaan Dalam Apapun Kecerdasan Emosional Itu Semuanya Terpengaruhi Dan Dari Dari Pendalaman Pendalaman Yang dilakukan Oleh Catherine Walls Terkait Hubungan Pernikahan Antara Pasangan Akhirnya Dia Sampai Kepada Akarnya Runut Sampai Kepada Akarnya Ternyata Ketika Orang Tua Ataupun Guru Dalam Hal Ini Mengambil Peran Untuk Bisa Menjadi Pendengar Yang Baik Tentang Apapun Yang Anak Sampaikan Nah Nanti Kita Juga Akan Coba Lihat Lebih Dalam Apa Yang Anak Sampaikan Apakah Cuma Kata Kata Aja Atau Anak Sebenarnya Selalu Menyampaikan Sesuatu Walaupun Dia Sedang Diam Tinggal Masalahnya Kita Bisa Menangkap Itu Atau Enggak Tapi Sekali Lagi Yang Dikatakan Oleh Catherine Wallace Ketika Kita Mampu Untuk Bisa Mendengarkan Apapun Yang Anak Anak Kita Ingin Sampaikan Nah Itu Dia Akan Memiliki Tapi Kalau Kita Tidak Mau Mendengarkan Karena Entah Satu Dan Lain Hal Entah Karena Sebuk Entah Karena Merasa Itu Terlalu Sepelek Apapun Alasannya Maka Kemungkinan Besar Ketika Anak Anak Ini Dewasa Mereka Juga Nggak Akan Punya Habit Untuk Bisa Ngomong Tentang Apa Yang Dia Pikirkan Apa Yang Dia Rasakan Terutama Untuk Hal-hal Yang Simfatnya Lebih Intimate Yang Lebih Personal Yang Lebih Private Karena Mereka Nggak Terbiasa Mereka Nggak Diperlengkapi Dengan Model Tersebut Ketika Mereka Tumbuh Berkembang Dan Itu Yang Menjadi Masalah Sebenarnya Nanti Di Dalam Konteks Pernikahan Mereka Jadi Sebenarnya Dampaknya Panjang Sekali Ketika Kita Melihat Pedagogi Of Listening Ini Karena Kita Mengajar Itu Yang Kita Yakini Kita Mengajar Itu Bukan Sekedar Anak Tau Pengetahuan Miskin Sekali Miskin Sekali Pendidikan Kita Tapi Kan Kita Mengajar Itu Supaya Anak Itu Bisa Menjadi Manusia Yang Utuh Dan Berkembang Secara Utuh Memenuhi Kapasitas Potensinya Dia Potensi Dalam Hal Pekerjaan Potensi Dalam Hal Hubungan Keluarga Potensi Dalam Banyak Aspek Kehidupan Jadi Sekali Lagi Mengajar Itu Mestinya Tidak Hanya Terbatas Kepada Pengetahuan Saja Tapi Juga Bagaimana Menstimulasi Anak Tersebut Untuk Bisa Menjadi Manusia Yang Utuh Sehingga Sekali Lagi Pendidikan Kita Tidak Miskin Tapi Sangat Kaya Untuk Sekali Lagi Untuk Bisa Sampai Kesana Mau Nggak Mau Kita Bisa Lari Dari Listening Itu Makanya Dikatakan Itu Foundation Pedagogy Of Listening Is The Foundation Of Pedagogy Of Relationship Yang Nantinya Akan Dibangun Lagi Di Atasnya Pedagogy Pedagogy Yang Lain Jadi Kira-kira Itu Dasarnya Dari Pedagogy Of Listening Sebenarnya Oke Saya Stop Dulu deh Sharingnya Ya Baik Ibu Ini Ada Pertanyaan Kita Sapa Dulu Tadi Ada Wow Sudah Banyak Yang Bergabung Dengan Kita Ada Ibu Naomi Syarfa Halo Ibu Naomi Ada Ibu Tika Kemudian Ada Ibu Marta Ibu Iin Ibu Eva Ada Bu Anastasia Juga Disini Siap Belajar Barengan Pedagogy Of Listening Bersama Ibu Ellen Dan Bu Ika Halo Bu Irma Halo Bu Eva Ada Bu Sri Mujayati Halo Bu Retno Ini Ada Bu Retno Juga Dari TK Islam Bina Hair Depok Kemudian Ada Bu Tita Oh Ya Ada Ada Ibu Wirda Ada Ibu Mary Juga Dari Komunitas Guru Belajar Depok Dari Lazuardi Kemudian Ada Bu Anita Ada Bu Berlina Dewi Si Hombing Selamat Bergabung Ibu Selamat Bergabung Untuk Oh Ada Bapak Juga Disini Bu Ada Pertanyaan Disini Dari Pak Deni Pak Deni Mau Bertanya Adakah Situasi Situasi Khusus Dimana Kita Perlu Memberi Atensi Sepenuhnya Pada Anak Bu Untuk Menerapkan Listening Tersebut Ini Pertanyaan Dari Bapak Deni Oke Jadi Kalau dibilang Situasi Khusus Saya Akan Bilang Bahwa Any Moment Setiap Moment Dimana Kita Berinteraksi Dengan Anak Itu Adalah Moment Dimana Kita Bisa Mengkapitalisasi Skill Mendengar Tadi Untuk Menciptakan Stimulasi Yang Tepat Untuk Anak Cuma Tentunya Konteks Implementasi Akan Berbeda Ketika Kita Sebagai Orang Tua Menerapkan Itu Ataupun Ketika Kita Sebagai Guru Di Suatu Institusi Menerapkan Itu Karena Kalau Orang Tua Mungkin Anaknya Satu Dua Paling Banyak Sekarang Tiga Lebih dari Itu Biasanya Tidak Terlalu Banyak Orang Tua Yang Anaknya Agak Banyak Lebih dari Tiga Tapi Kalau Di Sekolah Kan Satu Guru Itu Bisa Jadi Ada Sepuluh Dua Belas Jadi Tentu Akan Berbeda Sekali Lagi Implementasinya Nah Kalau Kita Akan Coba Lihat Di Kedua Konteks Ini Kalau Konteks Sekolah Tentu Kita Harus Balik Lagi Kepada Prinsip Yang Ada Di Regio Emilia Bahwa Guru Itu Punya Tiga Guru Sebenarnya Di Sekolah Guru Yang Pertama Adalah Gurunya Sendiri Guru Yang Kedua Adalah Teman Temannya Guru Yang Ketiga Adalah Lingkungan Fisik Yang Ada Di Sekitarnya Artinya Sebagai Guru Kita Harus Bisa Mengkapitalisasi Juga Tidak Cuma Kita Sebagai Gurunya Tapi Bagaimana Kita Mengaktifkan Kedua Guru Yang Lain Ini Yaitu Teman Temannya Dan Juga Lingkungan Fisik Bagaimana Kalau Tadi Ada Unsur Yang Salah Satu Bagaimana Kita Mendesain Balik Lagi Ini Komponen Desain Bagaimana Kita Mendesain Lingkungan Fisik Supaya Itu Juga Bisa Menjadi Guru Untuk Anak Guru Dalam Arti Komponen Yang Menciptakan Stimulasi Artinya Bagaimana Kita Menciptakan Lingkungan Fisik Itu Bisa Menstimulasi Anak Juga Karena Dia Adalah Guru Yang Ketiga Untuk Anak Dan Juga Bagaimana Kita Menciptakan Suasana 10-12 Anak Tersebut Itu Juga Bisa Menjadi Suasana Yang Kondusif Sehingga Mereka Juga Bisa Menjadi Guru Untuk Satu Sama Lain Karena Sekali Lagi Tidak Mungkin Kita Pay Attention Deep Attention Sekaligus Kepada 10-12 Anak Cuma Bisa One Child At A Time Kita Cuma Satu 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 Istilahnya Nah Ketika Kita Sedang Pay Attention Sama Satu Anak Ini Sampai Kita Pay Attention Yang Ini Yang Lain Tetap Ada Guru Yang Lain Itu Jadi Balik Lagi Kalau Situasi Khusus Situasi Khusus Itu Akan Menjadi Sangat Kontekstual Dalam Arti Mungkin Hari Ini Kita Akan Pay Attention Kepada Si A Dan Si B Karena Mungkin Momennya Pas Untuk Itu Dan Memang Kita Melihat A Dan B Berdasarkan Observasi Yang Kita Lakukan Sebelumnya A Interaksi Yang Lebih Dalam Tapi Berarti Yang Lainnya Mungkin Bersama Guru Yang Lain Kemudian Nanti Besok Mungkin Kita Melihat Mungkin A Dan B Lagi Mungkin C Dan D Si A Dan B Dan Yang Lainnya Bisa Dengan Guru Yang Lain Situasinya Seperti Apa Disinilah Guru Perlu Pekak Makanya Ada Kata Progetation Itu Tidak Cuma Sekedar Design Tapi Ada Komponen Art Momen Yang Bisa Dikapitalisasi Momen Dimana Kita Bisa Masuk Dan Semua Momen Sebenarnya Kita Bisa Masuk Kalau Kita Konteksnya Sekali Lagi Di Sekolah Momen Anak Makan Bisa Momen Lagi Baca Bersama Bisa Momen Lagi Bermain Bisa Momen Lagi Baru Dateng Lagi Baru Dianter Bisa Jadi Banyak Momen Yang Bisa Kita Kapitalisasi Tergantung Mana Pas Masuknya Untuk Bisa Tahu Ini Momen Yang Pas Mana Itu Disitulah Kita Perlu Listening Tapi Sekali Lagi Listening Yang Kita Maksud Disini Bukan Cuma Listening Mendengarkan Verbal Saja Walaupun Itu Tentu Menjadi Satu Komponen Yang Sangat Penting Tapi Listening Lebih Whole Lebih Lebih Utuh Lebih Luas Betul Artinya Kita Mendengar Tidak Cuma Dengan Telinga Tapi Kita Mendengar Dengan Mata Kita Mendengar Juga Dengan Semua Senses Kita Dengan Penciuman Juga Kita Juga Mendengar Terutama Dengan Hati Nah Ketika Komponen Komponen Ini Kita Aktifkan Pada Saat Mendengar Disitulah Kita Akan Bisa Lebih Pekak Untuk Bisa Menangkap Mana Situasi Situasi Yang Bisa Kita Kapitalis Untuk Masuk Dan Menimulasi Anak Lebih Dalam Jadi Mendengarnya Itu Benar-benar Mendengar Secara Utuh Tidak Cuma Mendengar Apa Yang Dikatakan Tapi Juga Mendengar Apa Yang Tidak Dikatakan Karena Mungkin Yang Tidak Dikatakan Itu Penting Kalau Misalkan Anak Diem Aja Kalau Anak Datang Diem Bukan Berarti Dia Tidak Berkomunikasi Dia Sedang Berkomunikasi Justru Dengan Diamnya Apa Yang Sedang Dia Komunikasikan Dengan Diamnya Satu Mungkin Dia Sedang Mengkomunikasikan Saya Merasa Tidak Nyaman Atau Mungkin Dua Dia Sedang Mengkomunasikan Saya Sedang Memperhatikan Nah Itu Yang Kita Mesti Tangkap Apa Yang Anak Itu Listening Jadi Listening Itu Sekali Lagi Tidak Cuma Menangkap Apa Yang Dikatakan Tapi Juga Apa Yang Tidak Dikatakan Karena Manusia Termasuk Anak Anak Selalu Berkomunikasi Cuma Masalahnya Komunikasi Kan Ada Dua Ada Komunikasi Yang Verbal Ada Komunikasi Yang Non Verbal Nah Bagaimana Kita Bisa Menangkap Yang Non Verbal Ini Karena Justru Yang Non Verbal Ini Yang Biasanya Lebih Dalam Dalam Diri Seseorang Lebih Dalam Yang Non Verbal Ini Nah Prinsip Yang Sama Berlaku Sebenarnya Ketika Itu Diterapkan Di Rumah Bagaimana Orang Tua Bisa Mendengarkan Dikatakan Misalkan Paling Gampang Yang Paling Sering Kalau Di Rumah Kalau Situasi Baru Punya Adik Baru Misalkan Banyak Anak Kecil Yang Bila Aku Tidak Suka Punya Adik Baru Aku Tidak Mau Punya Adik Baru Karena Mungkin Perhatian Yang Tadinya Hanya Untuk Dia Terbagi Sekarang Sehingga Dia Merasa Tidak Nyaman Dengan Keberadaan Adik Barunya Nah Kalau Itu Juga Akan Bisa Menjadi Momen Dimana Kita Menstimulasi Anak Menstimulasi Itu Di Kalau Di Radio Emelia Itu Dikatakan Listening Will Produce Questions Not Answers Nah Itu Yang Kadang Kita Suka Agak Kebalik Gitu Ya Ketika Kita Mendengarkan Kita Berpikir Kita Akan Tahu Jawabannya Apa Tapi Di Radio Dikatakan Listening Will Produce Question Mendengarkan Itu Akan Memproduksi Pertanyaan Ketika Anak Itu Misalkan Balik Lagi Ini Konteks Rumah Mengatakan Tadi Saya Nggak Suka Punya Adik Saya Nggak Mau Punya Adik Padahal Adiknya Udah Ada Cuma Dia Mungkin Merasa Nggak Happy Aja Dengan Keberadaan Adiknya Kita Akan Bertanya Sekali Lagi Listening Produce Questions Kita Akan Bertanya Tentunya Bisa Secara Verbal Bisa Juga Kita Bertanya Kepada Dalam Diri Kita Sendiri Apa Yang Membuat Anak Saya Kok Berkata Demikian Listening Produce Questions Jadi Kalau Itu Kita Sungguh Mendengar Maka Yang Otomatis Muncul Dalam Pikiran Kita Adalah Pertanyaan Tapi Kalau Kita Tidak Sungguh Mendengar Maka Yang Otomatis Muncul Biasanya Adalah Respon Jawaban Yang Biasanya Kamu Nggak Boleh Gitu Harus Sayang Sama Adik Kakak Punya Tanggung Menjawab Untuk Bisa Menjadi Contoh Buat Adiknya Atau Apalah Blah 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 Yang Disampaikan Itu Karena Apa Karena Tidak Sungguh Mendengar Hanya Mendengarnya Di tahap Permukaan Hanya Menangkap Apa Yang Ada Di Permukaan Tapi Tidak Menangkap Apa Yang Ada Di Balik Permukaan Itu Jadi Itu Yang Saya Katakan Sebagai Listening Itu Dalam Kalau Di Regio Dia Menjadi Sesuatu Yang Yang Butuh Skill Butuh Latihan Tidak Selalu Kompleks Atau Complicated Sama Saya Selalu Belang Listening Itu Namanya Skill Sama Kayak Orang Belajar Kendaraan Bermotor Awal Awal Pasti Kayaknya Susah Sekali Dan Stress Saya Masih Ingat Ketika Pertama Kali Belajar Mengendari Kendaraan Kayaknya Stress Sekali Ini Rem Ini Kopling Ini Apa Tapi Begitu Dilakukan Terus 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 Kayaknya Sudah Otomatis Sekarang Sudah 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 Langsung Sudah 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 Terlalu Banyak Mikir Sama Listening Pun Demikian Ketika Kita Lakukan Terus 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 Kita Lebih Otomatis Tapi Sekali Lagi Itu Harus Dilatih Karena Kalau Di Bahasa Inggris Itu Dibedakan Antara Hear Dan Listen Hear Itu Mendengar Cuma Masalahnya Kalau Di Indonesia Kan Mirip Ada Beberapa Yang Bilang Kalau Hear Itu Bahasa Indonesia Mendengar Kalau Listen Itu Bahasa Indonesia Mendengarkan Atau Menyimak Yang Kita Sebut Listen Itu Menyimak Kalau Cuma Hear Saja Kalau Selama Kita Tidak Ada Masalah Medis Dengan Telinga Gelas Jatuh Itu Kita Pasti Hear Kenapa Karena Hear Itu Sesuatu Yang Otomatis Selama Sekali Lagi Kita Tidak Ada Masalah Dengan Telinga Tapi Kalau Listen Listen Itu Tidak Otomatis Saya Lagi Ngomong Begini Orang Bisa Hear Bisa Listen Kalau Dia Cuma Hear Itu Dia Ibu Ellen Ngomong Tapi Begitu Ditanya Ibu Ellen Ngomong Apa Apa Ya Tidak Tahu Karena Hear Itu Hear Tapi Kalau Listen Itu Benar Benar Bisa Menangkap Jadi Ini Yang Kita Sebut Sebagai Pedagogi Of Listening Kira Kira Seperti Itu Ibu Ika Baik Ibu Terima Kasih Informasinya Untuk Selanjutnya Ini Ada Dari Ibu Naomi Sharfo Yang Menanyakan Adakah Buku Yang Menjelaskan Tentang Ini Bu Untuk Apa Rekomendasi Bukunya Judul Buku Mungkin Yang Oke Ini Saya Kebetulan Memang Saya Siapkan Just In Case Ada Yang Minta Referensi Ini Cuma Salah Satu Aja Judulnya Ini Adalah Big Questions For Young Minds Ini Khusus Untuk Anak Usia Dini Memang Jadi Ini Saya Beli Waktu Saya Ke Washington Tahun Lalu Mempresentasikan Tentang Coaching Bagi Guru-guru Paut Di NAIYC Namanya Jadi Kalau Dilihat Disitu Ada NAIYC NAIYC Itu Kayak Organisasi Guru-guru Paut Seamerika Jadi Ini Keluaran Pertanyaan lagi Bu Full Statement Dari Pak Denny Tadi Ada Pak Putro Halo Pak Putro Ikut bergabung Juga Ini Dari TKIT VMC Ada Ibu Anita Kemudian Ada Ibu Ica Dari Rumah Bermainku Kemudian Tadi Ada Bu Berlina Dewi Dari Kinderfield Bu Halo Ibu Berlina Ada Ibu Siti Dan Ada Ibu Irma Ibu Irma Juga Menyampaikan Pernyataan Setuju Lingkungan Fisik Bisa Diciptakan Agar Bisa Menjadi Guru Ya Betul Oke Ini Kemudian Ada Ibu Dewi Dari SD BG Timur 2 Kemudian Ada Bu Suhati Beliau Dari MTS Negeri 4 Jakarta Beliau Guru BK Bu Ini Bu Suhati Kemudian Dari Tadi Pak Deni Masih Melanjutkan Jadi Semua Lingkungan Dimana Anak Bisa Berkomunikasi Dengan Lingkungan Adalah Kesempatan Emas Dimana Kita Bisa Listening Atau Mendengarkan Mereka Sesuai Dengan Konteks Situasinya Juga Betul Ya Bu Ya Tadi Betul Sekali Harus Memang Sesuai Dengan Konteks Karena Kalau Out of Konteks Agak Sulit Karena Anak Usia Dini Kan Kemampuan Berpikir Abstraknya Masih Sangat Jauh Mereka Baru Dalam Level Berpikir Konkret Harus Sesuai Dengan Konteks Yang Ada Betul Sekali Baik Kalau Untuk Guru-guru Sendiri Bu Biasanya Kan Untuk Guru-guru Tertama Untuk Guru Anak Usia Dini Dimana Mereka Terkadang Di Kelas Mungkin Entah Itu Ragu Atau Mungkin Bingung Apa Yang Mau Ditanyakan Jadi Terkadang Dari 10 Sampai 12 Anak Memang Hanya Ada Beberapa Anak Yang Aktif Dan Hanya Ada Beberapa Anak Yang Mendengarkan Untuk Anak Anak Yang Belum Aktif Biasanya Sebaiknya Apa sih Harus Dilakukan Oleh Guru Itu Ini Kadang Yang Saya Lihat Di Beberapa Sekolah Itu Seperti Itu Jadi Kadang Guru Kalau Sudah Di Kelas Melihat Anak Yang Diam Ya Sudah Guru Selalu Walaupun Dia Diam Tapi Ada Yang Dikerjakan Kok Bu Tapi Kan Kita Tidak Boleh Seperti Itu Sebagai Seorang Guru Sebaiknya Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menggali Lagi Walaupun Anak Tersebut Diam Ada Yang Dikerjakan Tapi Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menggali Apa Si Yang Dia Lakukan Lewat Mainannya Lewat Bermainnya Seperti Itu Bu Apa Yang Harus Dilakukan Sebagai Guru Oke Pertama Ada Dua Hal Sebenarnya Yang Pertama Terkait Dengan Stages Tahapan Kan Kita Tahu Ketika Anak Itu Tidak Terbiasa Bermain Walaupun Sebenarnya Kita Selalu Bilang Bermain Itu Adalah Dunianya Anak Dan Anak Itu Belajar Melalui Bermain Tapi Ada Anak Anak Yang Memang Dia Sangat Deprive Sangat Miskin Ketempatan Bermainnya Dan Mungkin Hari-hari Cuma Dengan Gadget Saja Sehingga Ketika Diperhadapkan Dengan Mainan Misalkan Diperhadapkan Dengan Loose Park Dia Bingung Ini Mesti Diapain Karena Dia Tidak Punya Pengalaman Sebelumnya Balik lagi Kepada Stages Yang Tadi Stages Of Learning Pasti Pertama Dia Akan Selalu Mulai Dengan Observasi Dulu Jadi Memang Dia Tidak Akan Terlibat Biasanya Tahap Pertama Ketika Dia Masuk Kedalam Konteks Yang Asing Tadi Dia Akan Observasi Itu The First Step Nah Nah Kemudian Kalau Dia Sudah Cukup Merasa Cukup Meng Observasi Tapi Cukup Ini Kan Masing Anak Beda Ada Yang Anak Itu Mengamati Dua Hari Buat Dia Cukup Ada Anak Yang Butuh Mengamati Seminggu Nah Disitu Kan Kita Nggak Bisa Treat Seperti Masal Oke Kamu Kesempatan Hanya Tiga Hari Gitu Kan Nggak Bisa Itu Yang Tadi Saya bilang Harus Peka Listening Listening Nggak Cuma Dengan Mata Tapi Menangkap Keseluruhan Anak Tersebut Anak Ini Merasa Sudah Cukup Belum Mengobservasi Jadi Level Pertama Pasti Observasi Kemudian Level Kedua Dia Akan Mulai Bermain Sendiri Karena Memang Dia Belum Merasa Cukup Nyaman Soliter Ya Soliter Betul Untuk Dengan Teman Nanti Kalau Dia Merasa Sudah Cukup Bermain Soliter Atau Bermain Bersama Dengan Teman Temannya Jadi Ketika Kita Mau Mencoba Menstimulasi Anak Tentu Kita Perlu Mengingat Bahwa Memang Ada Tiga Tahapan Ini Yang Itu Sangat Lumrah Semua Semua Pun Akan Mengalami Demikian Dengan Tahap Dengan Konteksnya Masing-masing Nah Ketika Kita Melihat Ada Yang Tahapnya Observasi Tentu Kita Akan Mencoba Membangun Komunikasi Di Tahapan Observasi Oke Apa Yang Kamu Amlat Nah Kemudian Dari Situ Apa Yang Membuat Kamu Senang Apa Yang Kamu Gak Senang Jadi Komunikasi Yang Kita Bangun Cuma Seputar Tahap Apa Yang Dia Observe Dan Bagaimana Pikiran Dan Perasaan Dia Terhadap Apa Yang Dia Observe Kemudian Kalau Kita Lihat Oh Dia Kayaknya Sudah Mulai Masuk Kepada Lever Bermain Soliter Nah Itu Kita Tentu Bisa Masuk Dengan Komunikasi Yang Berbeda Juga Dengan Kita Menangkap Tadi Karena Tadi Kan Mendengar Juga Dengan Mata Kita Oh Ya Wow Kamu Bunda Lihat Sudah Mulai Bermain Dengan Entah Apa Kalau Misalkan Mainnya Mungkin Bermain Peran Bermain Dengan Boneka Bayi Misalkan Boneka Bayinya Sedang Diapakan Jadi Kita Sedang Membangun Komunikasi Berdasarkan Konteks Balik lagi Konteks Konteks Saat Itu Dan Nanti Kalau Dia Sudah Lama-lama Merasa Cukup Nyaman Dan Komunikasi Kita Juga Nyaman Dengan Dia Terkait Permainan Soliternya Dia Dia Akan Punya Kepercayaan Diri Yang Makin Lama Makin Terbangun Karena Memang It takes Confidence Butuh Kepercayaan Diri Dalam Level Tertentu Untuk Keluar Dan Mulai Bersosialisasi Melakukan Sesuatu Yang Tadinya Asing Buat Dia Sekarang Karena Sudah Sering Solitar Jadi Tidak Terlalu Asing Dan Kepercayaan Dirinya Makin Terbangun Sehingga Dia Akan Punya Keberanian Untuk Lebih Keluar Dan Bermain Dengan Bersama Temannya Jadi Stimulasinya Tentu Harus Memperhatikan Level Level Ini Tidak Berarti Dibiarin Tadi Tapi Stimulasi Tetap Kita Approach Kita Dekati Kita Sesuai Dengan Tahapan Anak Dimana Dia Berada Kira-kira Itu Ya Kemudian Bu Untuk Dari Ini Ada Pertanyaan Juga Dari Beberapa Teman Guru Yang Menanyakan Yang Tadinya Untuk Proses Pembelajaran Mereka Itu Menggunakan Sentra Dimana Terbagi Sentra Beberapa Sentra Dengan Enam Aspek Perkembangannya Nah Tiba-tiba Harus Beralih Ke Regio Emilia Yang Memang Disitu Hanya Disiapkan Desain Untuk Tempat-tempat Lokasi-lokasi Tanpa Ada Awalan Untuk Kita Memberitahu Begini Loh Cara Bermainnya Seperti Yang Sudah Terjadi Di Sentra Untuk Transisi Ini Sebaiknya Apa Yang Harus Dilakukan Guru Untuk Dari Sentra Mau Ke Regio Nah Ini Yang Memang Apalagi Kan Di Lapangan Guru Hanya Menerimanya Secara Sosialisasi Saja Bagaimana Regio Pendekatan Regio Emilia Itu Sedangkan Untuk Prosesnya Untuk Prakteknya Di Lapangan Belum Ada Seperti Itu Bu Oke Nah Kalau Kita Masuk Kepada Tadi Bu Ika Menurut Saya Mengucapkan Satu Kata Kunci Yaitu Transisi Transisi Itu Selalu Membutuhkan Proses Kalau Transisinya Terlalu Drastis Itu Biasanya Justru Hasilnya Nggak Akan Seperti Yang Diharapkan Semua Stress Guru Stress Anak Stress Administrasi Sekolah Stress Karena Terlalu Drastis Tapi Butuh Proses Yang Memang Kita Bitesize Bitesize Itu Bisa Dikunyah Yang Agak Diluar Dari Zona Nyaman Tapi Tidak Terlalu Jauh Dari Zona Nyaman Nah Tentu Seberapa Itu Jauhnya Masing-masing Sekolah Akan Punya Konteks Yang Berbeda Beda Tapi Masing-masing Sekolah Perlu Untuk Bisa Mulai Keluar Dari Zona Nyaman Ada Pepatah Yang Bukan Pepatah Itu Saying Yang Mengatakan Pertumbuhan Itu Hanya Terjadi Di Luar Zona Nyaman Ketika Kita Masih Di Zona Nyaman Itu Artinya Kita Tidak Bertumbuh Karena Pertumbuhan Itu Hanya Ada Di Luar Zona Nyaman Artinya Kita Harus Mau Keluar Dari Zona Nyaman Kalau Tapi Kita Juga Perlu Bijak Untuk Bisa Melihat Secara Realistis Seberapa Jauh Saya Bisa Keluar Dari Zona Nyaman Saya Mungkin Kalau Orang Lain Keluarnya Udah Sampai Level 5 Saya Kalau Mampunya Cuma Level 2 It's Oke Gak Apa Karena Kemampuan Saya Dengan Kemampuan Orang Belum Tentu Sama Konteks Saya Dengan Konteks Sekolah Lain Belum Tentu Sama Tapi Menerus Melakukan Sesuatu Yang Membuat Saya Nyaman Saja Atau Sekali Lagi Saya Bersedia Keluar Dari Zona Nyaman Keluarnya Berapa Jauh No Problem Masing-masing Akan Punya Kecepatan Sendiri Masing-masing Punya Konteks Sendiri Yang Perlu Distrategikan Jadi Apakah Pedagogi Of Listening Ini Bisa Di Aplikasikan Dalam Konteks Sentra Sangat Bisa Orang Tua Aja Bisa Gitu Apalagi Guru Yang Minimal Sudah Punya Pembekalan Yang Lebih Jauh Sangat Bisa Pedagogi Of Listening Ini Diterapkan Dalam Konteks Sentra Nanti Tinggal Sekali Lagi Kata Proget Pasione Itu Yang Perlu Menjadi Sesuatu Yang Diperhatikan Bagaimana Kita Mendesain Supaya Itu Memang Workable Tidak Terlalu Stressful Tapi Terlalu Nyaman Juga Untuk Semua Pihak Yang Ada Di Sekolah Baik Ibu Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Dari Ibu Ica Ini Dari Rumah Bermain Ku Listening Ini Efeknya Setelah Dewasa Apakah Bisa Terlihat Bu Terhadap Karakter Anak Ini Dari Ibu Ica Yes Tadi Mungkin Saya Di awal Diperkenalkan Oleh Bu Ica Sebagai Tidak Hanya Sebagai Learning Consultant Juga Tapi Sebagai Professional Coach Dan Counselor Dan Dalam Profesi Saya Sebagai Counselor Salah Satu Profesi Saya Sebagai Counselor Banyak Sekali Masalah Yang Muncul Di Orang Dewasa Yang Itu Sumber Akarnya Dari Ketika Dia Kecil Karena Ketika Dia Kecil Dia Tidak Orang Tuanya Jarang Menanyakan Menurut Kamu Bagaimana Orang Tuanya Jarang Sekali Menanyakan Perasaan Kamu Seperti Apa Dia Tidak Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Mengungkapkan Pikiran Dan Perasaannya Sehingga Ketika Dia Tidak Didengarkan Banyak Emosi Emosi Itu Yang Tertekan Di Dalam Khusus Khususnya Emosi Emosi Negatif Yang Tertekan Di Dalam Dan Ketika Emosi Negatif Tertekan Di Dalam Dan Tidak Diberikan Ruang Dan Tempat Dan Waktu Untuk Bisa Dikeluarkan Itu Masalah Semakin Bertumpuk Sebenarnya Jadi Apakah Bisa Berpengaruh Sangat Sangat Bisa Berpengaruh Karena Saya Sudah Menghandel Banyak Sekali Orang Orang Yang Memang Masalahnya Itu Munculnya Karena Masa Kecilnya Yang Demikian Semoga Menjawab Baik Itu dari Bu Ica Semoga Bisa Menjawab Bu Ica Kemudian Ada Ibu Dewi Beliau Pengajar Di SD Apakah Ini Artinya Kita Sebagai Guru Perlu Menyiapkan Waktu Khusus Untuk Mendengarkan Cerita Tiap Tiap Anak Pada Setiap Harinya Oke Apakah Guru Perlu Listening Setiap Hari Jawabannya Ya Apakah Perlu Listening Tiap Hari Jawabannya Ya Tapi Balik Lagi Listening Itu Tidak Cuma Dengan Telinga Listening Itu Juga Bisa Dengan Mata Artinya Kita Listening Itu Tidak Berarti Hanya Menangkap Apa Yang Anak Ceritakan Tapi Juga Menangkap Apa Yang Anak Lakukan Dia Sedang Mengkomunikasikan Apa Dengan Melakukan Itu Balik Lagi Listening Produces Question Not Answers Itu Prinsip Yang Selalu Didengung Denengungkan Jadi Ketika Kita Menangkap Kok Kayaknya Dia Mainnya Peran Mulu Ya Gak Mau Main Dalam Hal-hal Lain Kalau Dalam Hal-lain Kayaknya Dia Langsung Diem Selalu Listening Produces Question Tentu Ada Apa Dengan Anak Ini Jadi Selalu Munculnya Ketika Kita Listening Selalu Munculnya Adalah Pertanyaan Dari Pertanyaan Itulah Kita Tahu Bagaimana Kita Akan Respon Jadi Benar-benar Ketika Kita Listening Itu Satu Paket Dengan Yang Disebut Child Center Karena Kita Akan Berfokusnya Kepada Anak Kita Akan Berusaha Menangkap Anak Ini Berpikir Apa Kira-kira Anak Ini Merasa Apa Kira-kira Dia Punya Pengalaman Apa Kira-kira Jadi Kalau Kita Bilang Sekali Lagi Child Center Child Center Tidak Mungkin Dilepaskan Dari Yang Namanya Listening Tapi Listening Dalam Konteks Yang Lebih Utuh Bukan Listening Hanya Sekedar Mendengarkan Dengan Telinga Semoga Menjawab Baik Terima kasih Ibu Kemudian Ada Lagi Dari Ibu Susan Bu Ellen Bila Sejak Kecil Fondasi Listening Tidak Terpola Bagaimana Bisa Edukasi Orang Tua Yang Sangat Kaku Tidak Memiliki Listening Skill Oke Jadi Maksudnya Gimana Kalau Orang Tua Sejak Kecil Dia Tidak Tidak Punya Model Orang Tuanya Dulu Tidak Mempraktekan Listening Skill Ke Dia Bagaimana Dia Bisa Mempraktekan Listening Skill Ke Anak Gitu Ya Salah Satu Yang Menurut Saya Sangat Luar Biasa Dari Menjadi Manusia Adalah Kemampuan Kita Untuk Terus Berkembang Otak Kita Sangat Plastis Sampai Usia Berapapun Otak Kita Tidak Pernah Berhenti Untuk Bisa Berkembang Selalu Ada Neuron Neuron Baru Yang Koneksi Antara Neuron Baru Yang Bisa Terbentuk Artinya Tidak Pernah Ada Kata Sudah Terlambat Untuk Bisa Memulai Mempelajari Sesuatu Yang Baru Kalau Kita Sebagai Orang Tua Ataupun Sebagai Guru Saat Ini Merasa Saya Belum Punya Listening Skill Yang Baik Dan Saya Belum Punya Model Dari Pengalaman Hidup Saya Orang Orang Yang Listening Skillnya Baik It's Okay Selalu Bisa Belajar There's Always The First Time Untuk Segala Sesuatu Dan Selalu Lebih Baik Telat Daripada Tidak Sama Sekali Menurut Saya Demikian Jadi Bagaimana Kalau Kita Belum Memiliki Itu It's Okay Bukan Salah Kita Juga Kan Kita Tidak Bisa Memilih Ya Kita Punya Orang Tua Kayak Gimana Dulu Kita Tapi Saat Ini Sebagai Orang Dewasa Kita Punya Pilihan Saya Mau Terus Menjalani Hidup Seperti Ini Atau Saya Mau Lebih Lagi Memperlengkapi Diri Nah Disitu Kita Punya Pilihan Kalau Dulu Mungkin Kita Tidak Punya Pilihan Tapi Sekarang Kita Punya Pilihan Pertanyaannya Adalah Apa Yang Kita Pilih Karena Itu Akan Menunjukkan Seberapa Kita Bertanggung Jawab Terhadap Apa Yang Kita Ketahui Saya Selalu Bilang Bukan Masalah Apa Yang Kita Ketahui Tapi Apa Yang Kita Lakukan Dengan Yang Kita Ketahui Itu Yang Lebih Menentukan Kalau Punya Banyak Pengetahuan Robot Robot Juga Bisa Punya Banyak Pengetahuan Tapi Sebagai Manusia Kita Bisa Memilih Apa Yang Kita Lakukan Dengan Apa Yang Kita Ketahui Itu Yang Membedakan Kita Dari Robot Ini Juga Ada Pertanyaan Lagi Bu Dari Mungkin Dari Bu Susan Semoga Bisa Menjawab Ya Bu Susan Dari Bu Berlina Dewi Dari TK Kinderfield Tadi Sepertinya Ketika Circle Time Kita Sudah Keburu Waktu Untuk Belajar Tetapi Anak-anak Masih Ingin Bercerita Bagaimana Kita Memanajemen Waktu Tersebut Yang Harusnya Kita Kejar Buat Pembelajaran Dengan Waktu Mendengarkannya Bu Oke Jadi Memang Sangat Tergantung Dari Pola Pola Apa Pola Pendidikan Yang Diterapkan Ya Tadi Ada Yang Ada Yang Lebih Terstruktur Terstruktur Artinya Punya Jam-jam Yang Jelas Oke Circle Time Jadi Jam Sekian Habis Sekian Habis Itu Sekian Menit Kedepan Ngapain Sekian Menit Ngapain Lagi Itu pola Yang Sangat Terstruktur Ada Pola Pendidikan Sekolah Yang Lebih Terstruktur Yang Lebih Benar-benar Unstructured Tergantung Anaknya Lagi Mau Ngapain Lebih Bebas Sifatnya Kalau Direju Memang Mereka Lebih Bebas Dalam Arti Waktu Itu Pas Kita Kesana Itu Ada Anak Lagi Pada Ngumpul Ngumpul Ada Satu Anak Keluar Sendiri Sama Gurunya Anaknya Gak Dimarahin It's Oke Jadi Dan Dia Menjelaskan It's Oke Anak Itu Mungkin Saat Ini Sedang Butuh Menyendiri Kita Gak Bisa Paksa Dia Karena Masing Anak Punya Konteks Yang Unik Yang Tidak Bisa Disamakan Jadi Mereka Sangat Kontekstual Sekali Lagi Tapi Kan Tadi Balik Lagi Kepada Apakah Kita Mau Sedrastis Itu Bagaimana Kita Melakukan Transisi Kalau Ternyata Pola Pendidikan Yang Kita Terapkan Di Lembaga Masing Masing Masih Sangat Terstruktur Ya Tentunya Seberapa Jauh Balik Lagi Seberapa Jauh Kita Mau Keluar Dari Zona Nyaman Kita Seberapa Jauh Kita Mau Mengakomodasi Itu Harus Menjadi Sesuatu Yang Menurut Saya Perlu Disepakati Di Antara Guru Dan Pimpinan Lembaga Seberapa Jauh Kita Mau Mengakomodasi Itu Karena Nanti Kalau Di Masa Transisi Ini Masing-masing Bergerak Dengan Asumsinya Sendiri Agak Sulit Kecuali Memang Sudah Disepakati Oke Guru Diberikan Kebebasan Untuk Meresponi Nah Itu Akan Beda Cerita Kalau Memang Sudah Ada Kesepakatan Itu Jadi Artinya Gurunya Juga Udah Nggak Terlalu Bingung Kan Mesti Ngapain Dia Tinggal Tidak Terlalu Bingung Dalam Arti Dia Udah Punya Pondasi Bahwa Dia Punya Kebebasan Sekarang Untuk Menentukan Langkah Kedepan Yang Dia Perlu Pikirkan Tinggal Bagaimana Saya Menentukan Langkah Kedepan Terlalu Baik Jadi Seberapa Jauh Saya Mengakomodasi Dalam Arti Kalau Di Radio Tadi Dia Benar-benar Sudah Sangat Anstruktif Dibiarin Aja Yang Satu Anak Itu Yang Lain Yang Masih Mau Yaudah Ayo Yang Tidak Mau It's Oke Tapi Apakah Saya Mau Sampai Sejauh Itu Atau Saya Masih Sifatnya Agak Tengah Tengah Berarti Ada Guru Pendamping Yang Untuk Menanyakan Apa Yang Dia Pikirkan Apa Yang Dia Rasakan Ada Nggak Yang Menurut Dia Bisa Dilakukan Untuk Membuat Dia Merasa Lebih Nyaman Untuk Bisa Mau Kembali Kepada Circle Time Ataupun Sesuatu Yang Memang Menurut Dia Lebih Bisa Dilakukan Untuk Konteks Saat Itu Jadi Pilihan Pilihan Itu Yang Menurut Saya Perlu Bukan Pilihannya Tapi Seberapa Jauh Guru Punya Kebebasan Untuk Memilih Itu Yang Perlu Disepakati Dulu Setelah Itu Baru Bisa Pilihan Pilihan Itu Ditetapkan Semoga Menjawab Ada Pertanyaan Lagi Sepertinya Sudah Tidak Ada Yang Bertanya Lagi Bu Oke Ini Hanya Pernyataan Pernyataan Tadi Beberapa Pernyataan Baik Kalau Boleh Saya Simpulkan Berarti Tadi Bahwa Pedagogi Of Listening Itu Merupakan Fondasi Dasar Dari Pedagogi Of Relationship Ya Bu Ya Tadi Ya Kemudian Jadi Bukan Hanya Listening Secara Verbal Tetapi Listening Secara Utuh Yang Artinya Mendengar Tidak Hanya Dengan Telinga Tetapi Dengan Mata Kemudian Yang Terpenting Adalah Mendengarkan Dengan Hati Listening Tidak Hanya Menangkap Apa Yang Dikatakan Tapi Juga Apa Yang Tidak Dikatakan Jadi Memang Komunikasi Itu Penting Terutama Untuk Kita Bisa Sebagai Guru Mendengarkan Apa Yang Tidak Terlihat Tentunya Seperti Itu Kemudian Kita Sebagai Manusia Bukan Robot Yang Tidak Bisa Memilih Tapi Hanya Ditentukan Oleh Mesin Seperti Itu Kemudian Ada Lagi Untuk Tadi Bahwa Pendidikan Manusia Itu Akan Menjadi Utuh Jika Dari Kecilnya Anak Sudah Terbiasa Didengarkan Dan Mendengarkan Baik Ada Lagi Bu Yang Mau Disampaikan Ditambahkan Mungkin Atau Pesan Ibu Untuk Guru-guru Di Indonesia Terutama Untuk Di Masa Pandemi Ini Ya Sebenarnya Menurut saya Masa Pandemi Ini Adalah Masa Dimana Kita Bisa Berlatih Untuk Mendengarkan Karena Mendengarkan Itu Kan Ada Satu Komponen Yang Belum Sempat Kita Singgung Tapi Mungkin Saya Akan Touch On Sangat Singkat Aja Mengingat Waktu Juga Mendengarkan Itu Ada External Listening Ada Internal Listening Artinya Kalau External Listening Kita Mendengarkan Kepada Apa Yang Ada Di Luar Kita Sebenarnya Tidak Cuma Orang Kita Bisa Mendengarkan Suara Burung Kita Bisa Mendengarkan Suara Air Itu Namanya External Listening Tapi Ada Yang Disebut Internal Listening Saya Mendengarkan Suara Yang Di Kepala Saya Sendiri Bukan Dalam Arti Yang Klinis Orang Kadang Mendengar Suara Yang Tidak Ada Bukan Dalam Konteks Yang Itu Tapi Untuk Bisa Catch Untuk Bisa Menangkap Pikiran Pikiran Yang Muncul Bisa Menangkap Akan Memampukan Kita Untuk Bisa Lebih Pekah Ketika Kita Melakukan External Listening Jadi Kalau Tadi Pesan Adalah Balik Lagi Skill Listening Itu Sesuatu Yang Tidak Muncul Secara Otomatis Karena Ini Listening Bukan Hearing Harus Dilatih Dan Melalui Latihan Dia Akan Menjadi Semakin Tajam Dan Ketika Kita Melatih Skill Listening Ini Perlu Sekaligus Dua External dan Internal Dan Ketika Dalam Mempraktekan Skill Listening Mungkin Itu Mbak Baik Ibu Terima kasih Atas Waktunya Sudah Memberikan Informasi Memberikan Materi Tentang Pedagogy Of Listening Yang Sangat Luar Biasa Dan Kami Sebagai Seorang Guru Dan Orang Tua Sangat Membutuhkan Hal Itu Karena Itu Sangat Penting Kemudian Tadi Ibu Menyampaikan Bahwa Ternyata Dasar Dari Sebuah Ilmu Itu Adalah Art Desain Seni Berarti Seni Itu Merupakan Dasar Dari Segala Ilmu Baik Terima Kasih Ibu Kita Bersama Sama Ibu Yang Memiliki Misi Masyarakat Indonesia Memiliki Kualitas Kepribadian Kompetensi Yang Unggul Mari Kita Bersama Sebagai Guru Dan Orang Tua Sama Sama Bergandeng Tangan Saling Berkolaborasi Untuk Mewujudkan Hal Itu Sekali Lagi Terima Kasih Ibu Atas Suatunya Ibu Sehat Selalu Ilmunya Semakin Berkah Untuk Kita Semuanya Amin Terima Kasih Dan Semua Yang Sudah Bergabung Semoga Yang Dibagikan Bermanfaat Amin Terima Kasih Sekali Demikian Diskusi Sore Hari Ini Dengan Tema Tadi Pedagogy Of Listening Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Terutama Untuk Guru-guru Di Indonesia Dan Untuk Orang Tua Yang Memang Lebih Banyak Waktu Dengan Ananda Di Rumah Terima Kasih Yang Sudah Bergabung Di Siang Menjelang Sore Ini Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Ibu Ika Sama-sama Ibu Ellen Oke Saya Live Studio Ya Baik Terima Kasih Terima Kasih Selamat Siang Selamat Siang